Intro Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu ketika aku pindah rumah ke sebuah rumah yang bisa dibilang cukup tua yang berada di pinggiran kota Bandung Hari pertama pindah rumah semuanya terasa sangat biasa-biasa saja aku dan keluarga aku membereskan rumah untuk akhirnya kita tinggali hingga pada saat aku sedang membersihkan di sekitaran halaman rumah eh aku menemukan sebuah wadah seperti nampan yang diatasnya ada rokos cangkir kopi dan bunga-bunga yang ditabur di sekelilingnya ini sih kelihatannya kayak sesajen kupikir ya ini peninggalan orang yang dulu tinggal disini tidak sempat dibersihkan tapi dari nampan atau tampah yang kulihat sajen itu masih baru bersih dan sepertinya sudah lah aku tidak mau terlalu memikirkan hal-hal aneh tanpa basa-basi aku bersihkan dan membuangnya malam pun tiba tinggal di rumah baru terasa sangat asing bagiku masih susah masih susah untuk tertidur lelap ditambah bau cat yang belum kering masih tercium olehku aku coba membuat nyaman diriku mencari posisi yang enak untuk tertidur namun entahlah susah sekali sampai aku dengar suara tangisan perempuan yang cukup jelas terdengar dari dari halaman rumah aku ya dinding kamarku ini langsung bersebelahan dengan halaman rumah mungkin tetangga aku karena daerah itu sangat sepi jadi jika malam orang mengobrol saja dari rumah sebelah kadang bisa terdengar sama-sama ya termasuk suara tangisan ini keesokan harinya aku tanya pada orangtuaku apakah semalam mendengar suara tetangga kita menangis ku bilang namun mereka bilang tidak mendengar karena mungkin sudah tertidur ya ku bilang saking sepinya bahkan orang ngobrol di tetangga sebelah pun bisa kedengeran kataku ibuku yang ketika itu menyiapkan sarapan langsung menoleh ke arahku dia berkata tetangga yang mana aku bilang yang mana lagi disebelah rumah kita hanya ada satu yang bersebelahan dengan rumah itu ya tetangga sebelah lama dan ibuku pun bilang rumah sebelah gak ada yang isi itu rumah kosong bahkan kata yang ngejual rumah ini rumah itu kosong sudah berpuluh-puluh tahun tidak dijual oleh pemiliknya tapi dibiarkan saja seperti itu kosong aku pun langsung beranjak melihat keluar melihat ke rumah di sebelahku itu benar saja rumputnya tidak terawat ya selayaknya rumah yang tidak dihuni berpuluh-puluh tahun masa sih terus suara yang tadi malam didenggerin dari mana dong orang tua aku meyakinkanku mungkin aku salah dengar atau kecapean jadi ngelindur dengar yang aneh-aneh tapi jelas sekali aku mendengarnya beberapa hari kemudian kejadian ini mulai terjadi lagi kali ini bukan lagi suara perempuan yang sedang menangis tapi ketika tengah malam kucoba tengok ke arah rumah sebelah aku melihat seperti ada yang berdiri dari dalam rumah itu melihat ke arah kamarku karena gelap aku tidak terlalu jelas melihatnya seperti apa namun yang pasti dan aku yakin ada orang disana karena jelas siluetnya ada kepala bahu dan jika itu pun adalah benda tapi dia tidak diam saja tubuhnya bergerak-gerak perlahan-lahan kiri kanan aku tutup lagi jendela kamarku itu kalau memang itu rumah kosong dan yang ku dengar dan ku lihat itu hantu wah gak tahu deh tapi saat itu memang terasa merinding sekali akhirnya ku pun matikan lampu kamar dengan harapan jika ada sesuatu atau apa aku tidak melihatnya karena gelap aku mulai mengambil posisi tidur dan saat aku memiringkan badanku entah kenapa aduh kok badanku terasa pegal dan berat iya punggungku terasa terasa berat pegal seperti ada sesuatu tetap beban yang ada di bunggungku aduh kenapa ya dan karena keberatan aku mulai sulit untuk bernafas agak sesak aduh aku pun membuka mataku perlahan ketika ku buka mataku ku lihat di depanku tidak ada apa-apa tapi karena aku sedang tidur menyamping aku coba lihat dari sudut mataku ada sosok perempuan dengan rambut berantakan duduk di atas punggungku wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya sangat berantakan dan menjeng sekali sosok itu duduk di atas punggung lenganku dan terdengar suara isakan tangis dari perempuan itu aku ingin segera pergi menjerit tapi aku tidak bisa sama sekali meskipun aku coba sekuat tenaga sosok itu menangis untuk isa-isak aku hanya bisa diam membaca doa dan mulai tercium bau busuk yang sangat menyengat aku tutup mataku terus berdoa hingga akhirnya aku bisa membuka mataku dan ketika itu sosok itu sudah tidak ada kini terdengar ketukan di jendelaku semakin lama semakin keras menggedor jendelaku aku lalu berjalan mendekati saklar lampu dan ingin menyalakannya dalam gelap aku coba merabar-rabar tembok ini dia dan ketika aku menyalakan saklar lampu astaga sosok kuntilanak tepat kini berada di hadapanku matanya membelalak hitam mulutnya menganga dengan rambut berantakan yang panjang terurai hingga ke lantai dia dia secara spontan ketika aku menyalakan lampu tepat berada di depanku dan berteriak panas panasnya panasnya aku merasuk keluar dari kamar dan membangunkan kedua orangtuaku dan ketika aku menuju ke kamarku sosok itu sudah hilang terakhir yang ku dengar dia berkata dia berkata mana sajian air atau yang berarti di mana sajian saya setelah kejadian itu hal itu membuat orangtuaku menghubungi pemilik lama dan ketika ditanyakan ternyata salah satu syarat menghuni rumah itu adalah menyediakan sajian di halaman rumah katanya itu berfungsi untuk menangkal mereka untuk masuk ke area rumah kami karena rumah tetangga sebelah yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun itu konon katanya sarang kontilanya berpuluh-puluh-puluh-puluh terakhir yang silletik terakhir yang disini terakhir yang dihulah terakhir yang dihulah terakhir yang dihulah